Intro Hingga saat ini warga perumahan Tiban Koperasi Batam Kepulauan Riau masih belum melihat kejelasan tindakan dari pemerintah atas pekerjaan proyek pembangunan perumahan yang mengakibatkan rumah mereka dilanda banjir pada 25 Juli 2018 lalu. Ironisnya, di saat warga perumahan lain sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, warga Tiban Koperasi kembali dilanda banjir. Warga Tiban Koperasi Batam Kepulauan Riau yang menjadi korban banjir besar pada 25 Juli 2018 lalu hingga saat ini masih menunggu keberanian pemerintah Kota Batam maupun BP Batam untuk mencabut perizinan yang telah diberikan kepada perusahaan pengembang perumahan PT Glory Point. Pasalnya hingga kini belum ada tanda-tanda niat baik perusahaan untuk kembali menggali kolam retensi yang telah mereka timbun. Bahkan pembangunan pondasi sederet Ruko masih terus saja dikerjakan di atas bekas kolam yang mereka timbun. Sehingga membuat warga terus waspada jika terjadi hujan deras. Ketua RW6 Perumahan Tiban Koperasi, Mustak Firin mengatakan bahwa kesalahan yang dilakukan perusahaan pengembang sudah jelas. Mereka melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan rekomendasi upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Namun herannya hingga kini pemerintah belum juga berani mengambil tindak ketegas. Jadi pemerintah tak jelas gak pekal nih. Masyarakat yang dikorbankan, nyari untung, belintir orang aja. Sekarang ada jelas yang punya lahan OB. Mereka tinggal cabut itu. Sekarang gak pekal dengan lingkungan. Lingkungan dihancurkan semua jadinya. Tata ruangnya harus dikulbankan. Terus sekarang pemerintah daerah. Ini kan yang sih izin. Izin pasti kan ada kajian. UKL-UPL-nya. Ada amnelnya. Kalau mereka kajian itu benar-benar. Kajian yang benar ya. Bukan kajian yang abal-abal ya. Kalau jelas akan berakibat Pak Bagus. Gak usah dikasih izin loh. Ini tetap lolos juga. Ada apa? Masuk tanah segi itu pun. Gara-gara masuk gak bisa nyabut. Kan udah terjadi kajiannya. UKL-UPL-nya jelas. Di situ tersantum bahwa developer menyediakan pon atau kolam. Itu sebesar kurang lebih 6 ribu. Dari Batam, Kepulauan Riau. Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.